Jadi ibu-ibu semuanya Insya Allah Saya bilang tadi kan Rasulullah tuh sampai gak mau nyolatkan jenazah orang yang Punya hutang Saking tanda kutip ya Jeleknya tabiat berhutang Bu jawab ya Ini yang ngomong Rasulullah bukan saya Orang kalau berhutang Itu suka bohong Betul gak Kalau bicara suka bohong Kalau janji suka ingkar Betul gak Nanti Bulan depan lah Minggu depan Bentar lagi Ini aku lagi perjalanan KTM nih Tuh gak Sebentar sebentar Saya mau tanya nih sebelum saya lanjutkan Ini ibu-ibu ini korban atau pelaku Kan Bayangkan bu Utang kita sejuta Utang sama kita sejuta Kita tagih Bilang tak ada duit Tapi nengok instastorynya Statusnya di Facebook Jalan-jalan ke Singapura Jalan-jalan makan enak Kita makan ikan asin Dia makan di mall Padahal menyambut kita Betul gak? Ini saya cuma mau konfirmasi ya Ini korban atau pelaku Makanya saya pesan sama kakak-kakak Ibu-ibu Kalau bisa Jangan Ngasih Orang Jangan Ngasih orang Utang Kasih ya Misalnya dia bilang Saya perlu Satu juta Kita adanya Mak puluh ribu Ini mak puluh ribu Kok bawa balik ya Aku tak ada Segitu Belum ada duitnya Bilang gak gitu Bilang ya Saya ada keperluan lain Tidak bohong Tidak dusta Saya ada keperluan lain Keperluan lain itu kan Bisa sedekah Bisa infak Bisa wakaf Karena ngutangkan kau nih Model kayak kau nih Model macam orang ini nih Anti-belau nih Apa namanya? Anti-belau Ini nih memang Memang kelakuan gitu Dan dia mentalnya memang Suka minjam Tak suka balik kan Ditelepon Tak diangkat Di WA Tak dibalas Kita ketemu Dia menghindar Gara-gara utang Ah lama Pintu ditutup Ada lah Orang yang ngutang Udah ninggal Jadi investasi Nanti di akhir Dia ada Nah itu Lantuan Tadi saya bilang Gini Catat baik-baik ya Orang yang Menipu Berhutang Berhutang tapi Tidak mau bayar Itu kan kata Rasulullah Nanti dibangkitkan Dalam keadaan Tidak punya muka Dan mengemis kan Bahkan baginda Rasulullah Mohon maaf ya Ada orang Yang itu tuh Berzina Lalu bertaubat Rasulullah mau Menyolatkannya Berzina loh Berzina Dosa besar gak? Tapi satu hari Rasulullah ketemu Dengan orang Yang punya Utang Meninggal Rasulullah Nggak mau Nyolatkan Jenazah Berarti Kalau secara Kedudukan Mana yang Tanda kutip Lebih Tanda kutip Jeleknya Tabiat Berhutang Bu Jawab ya Ini yang Ngomong Rasulullah Bukan saya Orang kalau Berhutang Itu Suka Bohong Betul gak? Kalau Bicara Suka Bohong Kalau Janji Suka Ingkar Betul gak? Nanti Bulan depan lah Kata dia Minggu depan Bentar lagi Kata dia Ini aku lagi Perjalanan KTM nih Kata dia Betul gak? Maka pesan saya Sama ibu-ibu Orang yang nipu Itu Nggak akan kaya Apa? Betul Nggak berkah Duitnya Tengoklah kehidupannya Gitu-gitu Ya Benar Itu curhat Curhat korban Tapi juga Melihat fakta Di lapangan Benar Ini Ini rumus Allah yang bilang Orang yang zolim Itu gak akan Pernah bisa tenang Gak akan kaya Gak akan berat Kata orang Melayu TGM Tadak gak macam mana Apa? Tadak gak macam Masih nyaman kita Insya Allah Badan sehat Bisa jalan-jalan Bisa ketawa Jadi yang pertama Jadi yang pertama Tadi saya bilang Orang yang nipu Orang yang jahat Itu gak akan kaya Tapi yang kedua Orang yang ditipu Atau yang jadi korban Tidak akan pernah jatuh Miskin Tenang ya Boleh saya cerita Saya punya kawan Kejadiannya 2012 Kawan saya ini Bangkrut Miskin Jatuh Dia lagi perlu duit Duit dia dipegang Orang 80 juta Dipegang orang 80 juta Ditage pake preman Udah Ditage pake polisi Udah Ditage pake Moda-moda tentara Udah Ditage dengan cara halus Udah Cara kasar Udah Dicoba segala macam cara 80 juta Tak balik-balik Datang ketemu sama saya Baru kenal Begitu dia makan Makan bakso Di tempat saya itu Saya kan dulu jualan bakso Di pinggir jalan Alhamdulillah bangkrut Iya Alhamdulillah bangkrut Kalau saya masih jualan bakso Tak ketemu lah kita Saya disuruh sama Allah Suruh ceramah Suruh ngurus masjid Jadi Alhamdulillah bangkrut Jadi waktu saya makan bakso sama Dia yang ngomong gini Dia yang ngomong langsung 2012 nih kejadian 11 tahun yang lalu Dia bilang Bang Manggir saya Bang Lukman Bang Letih dah saya nageh ini Berbagai macam cara Saya coba tak mempan-mempan Kata dia Ya kan Saya Ikhlaskan Ya Allah kali ya Kata dia 80 juta loh bu Besar loh 80 juta Bagi saya besar Besar lah Besar Besar 80 juta Jadi apa dia bilang Apa dia bilang Ustaz Bang Lukman Kata dia Saya ikhlaskan Ya Allah ya Kata dia Oh Saya bilang 80 juta 2018 2012 Itu besar sekali Ikhlaskan Wih hebat Saya bilang Abang kalau bisa ikhlaskan Nah yang mahal Dengarkan kalimat Dia bilang sama saya gini Sambil makan bakso nih Dia bilang gini Nanti pandai Allah ganti Dengan yang lebih baik Kata kuncinya apa Ibu Punya Pihutang Punya Pihutang Pihutang berarti Orang yang hutang Sama kita ya Kalau mau Mengikhlaskan Kalau mau mengikhlaskan Ini tips dan caranya Bilang begini Sama Allah Ya Allah Aku ikhlaskan Hutang itu Dan tolong Ganti Rezekiku Dengan yang lebih baik Ada dua akat Ya Kalau Bapak Ibu Mau Tapi kan Tidak dipaksa nih Saya cerita Kawan saya 2012 Dia punya Pihutang 80 juta Duitnya sama orang Ditage dengan Bukan Bukan Tidak mempan Lalu dia bilang gini Saya ikhlaskan Jika 80 juta Nanti pandai Jika Allah Ganti dengan Yang lebih Baik Gitulah kira Yang lebih kalimat dia Tahu Bapak Ibu Tak sampai Satu bulan Tiga minggu Kemudian Dia kan Mohon maaf ya Lagi susah Waktu itu lagi bangkrut Motor minjam Tiba-tiba Nelfon saya Bang Lukman Lagi dimana Lagi di rumah Saya bilang Dah Ada kayak gitu Boleh ketemu Tak Eh Saya bilang boleh Ketemu dimana bang Di warung kopi Di tempat saya Warung kopi Itu Aji namanya kan Tempat saya Tidak jangan Kita ketemu di mall Dalam hati saya Ketemu di mall Benar sih Akhirnya Betul-betul pergi ke mall Mega mall Ayah ini mega mall Dijamulah saya makan Makan ayam goreng Sekeluarga Bawa istri Bawa anak Makan besar Sayang bayang Dalam hati saya nih Tiga minggu yang lalu Aku ketemu Aku yang ngasih makan Kenapa ini nih Cepat benar kawan Ini traktir Bungkos ya Bang Lukman Kawan nih Sisa Singkat cerita Dia bilang Bang Lukman Masya Allah Saya ini mau berbagi Kebahagiaan Saya ada uang Saya ini lagi Dapat rezeki Dia bilang Cimana ceritanya Bang Lukman ingat Tiga minggu yang lalu Saya mengiklaskan utang Lapan puluh juta Ingat Ya Allah Tak sampai tiga minggu Allah ganti Sepuluh kali lipat Asya Allah Berapa jadinya Hah Lapan puluh Sepuluh kali lipat Oh cepat kok Hitung duit ya Saya mancing ya Berat-berat nanya ya Bendahara Sepuluh kali lipat Diganti Allah Beliau punya orang tua Di daerah Pangeran Natakusuma Itu ada tanah Tepi jalan Dijual tanah itu Laku sekian miliar Bagi hasil Bagilah adik-beradik Istri beliau Istri kawan saya ini Dapat jatah warisan Sekurang lebih Hampir Sebilan ratus juta Berarti berapa kali lipat Sepuluh Sebelas kali lipat lah Lapan ratus juta Kurang lebih Tahun 2012 Besara tuh Jadi Dia cerita sama saya Ya Allah Ustaz Kata Bang Luqman Kata dia Saya Nagih tak dapat Dapat 80 juta Begitu saya ikhlaskan Langsung diganti Allah Nah sebagai bentuk syukur saya Ini uang zakat saya Satu kantong plastik Dia ngasih saya duit Satu kantong plastik Ini uang zakat saya Ini uang sedekah saya Kata dia Tolong salurkan Kepada yang Berhak Itulah pertama kali Kami belikan AC Di Munzalan Belikan karpet yang bagus Dan seterusnya Jadi kalau Punya utang Eh punya Pihutang Saran saya Elaskan Banyak Ustaz Ya udah Tagih semampunya Supaya tak sakit Karena nanti kita Nengok Alah dia jalan-jalan ke kucing Alah dia pergi ke ini Alah dia yang pergi Jalan-jalan Kita yang sesak nafas Lepaskan dia Lepaskan Makanya saya Mengantisipasi itu Kalau ada orang datang Kalau udah mulai pegang-pegang lutut Iya kan Saya bilang Saya ada duetnya segini Mau ambil-ambil lah Nggak saya tagih Ini Ambil Anggap ya sedekah Orang kaya memang Pantaslah mudah mengikhlaskan Ini yang saya ceritain Bangkrut Bangkrut Bukan orang kaya Orang kaya dari Hongkong Orang bangkrut Orang motor minjam Datang ketemu saya tuh Bang minjam motor kawannya Makan bakso di tempat saya tuh Saya yang bayarkan Tak ada duet yang nak bayar bakso 80 juta duetnya Bukan orang kaya Bangkrut Tak berduet Tak berduet Jadi diikhlaskan Terima kasih telah menonton